Halo Talavers! Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat perekonomian di ibu kota yang terdapat banyak toko dan kios yang menjual berbagai jenis barang dagangan. Beberapa tahun silam, kawasan di daerah tersebut dikuasai oleh salah satu peremen bernama Rosario de Marshal, atau yang lebih dikenal dengan Sapan Hercules. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk keluar dari dunia hitam yang membesarkan namanya. Kini, ia lebih dikenal sebagai muslim yang taat dan memiliki bisnis yang menjanjikan. Dengan penghasilan yang sangat menggoda, pada penasaran kan mengenai kehidupannya saat ini? Dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal mengulas koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Rosario de Marshal. Mendengar namanya aja, pasti udah terbayangkan di kepala kita mengenai sosok sangar mantan pereman asal Timur-Timur ini. Sebelum menginjakan kakinya ke Jakarta, pria kelahiran 1960-an ini banyak menghabiskan waktunya di tanah kelahirannya yang saat itu sedang berkecamuk. Setelah melewati berbagai konflik, ia kemudian menjadi bagian tenaga bantuan operasi atau TBO di lingkaran Korps Baret Merah TNI yang bertugas di Timur-Timur. Berawal dari situ pula lah, pemberian nama Sandi Hercules melekat pada dirinya. Karena ia dikenal sebagai laki-laki sangar dan bernyali besar seperti Hercules yang kuat dalam mitologi Yunani. Selama menjadi bagian dari TBO, Hercules mendapat banyak penugasan. Salah satunya menjaga gudang logistik milik Kopassus dan menjalin hubungan dekat dengan Prabowo-Subianto kalau mendapat penugasan di sana. Singkat cerita, pada sebuah insiden yang membuat kehilangan salah satu mata dan tangan kanannya, Hercules kemudian dikirim ke Jakarta sekitar tahun 1987 untuk mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot, Subroto. Saat dirawat di Rumah Sakit milik TNI tersebut, ia merasa bosan yang kemudian membuatnya mengambil pilihan melarikan diri dari tempat perawatan. Berawal dari situlah kehidupannya di ibu kota dimulai. Tanah Abang menjadi wilayah tempat tinggalnya saat itu. Ia bahkan sempat tinggal di sebuah kolong jembatan saat memilih hidup mandiri. Kerasnya kehidupan di Jakarta tanpa keterampilan yang dimiliki, membuatnya dan beserta berapa orang rekan sekampungnya menjalani hidup dengan penuh resiko sebagai preman. Ia bahkan menjadi kepala preman di pusat perbelanjaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut sejak tahun 80-an. Akan tetapi, di tahun 1996 masa kejayaannya harus tersingkir, ketika dikalahkan oleh gangster Muhammad Yusuf Muhy alias Ucu Kambing beserta pengikutnya yang berhasil merebut daerah kekuasaannya. Setelah tersingkir di daerah kekuasaannya, di tahun 2018 Hercules beserta beberapa anggotanya sempat merasakan dinginnya lantai Hotel Prodeo. Setelah terlibat dalam dugaan penguasaan lahan dan intimidasi terhadap pemilik lahan resmi di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Meski tak lagi menjadi pemegang daerah tersebut, namanya tetap disegani oleh banyak kalangan hingga saat ini. Belakangan, ia diketahui telah menjalani kehidupan baru dan telah bertaubat, di mana ia banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan agama dan sosial. Hercules bahkan telah mendirikan organisasi kemasyarakatan dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Baru yang sempat berafiliasi dengan Prabowo Subianto untuk memuluskan langkahnya dalam Pilpres di tahun 2014 silam. Selain itu, adik angkat Habib Lutfi ini juga diketahui telah memiliki sejumlah penghasilan lewat bisnis di berbagai sektor yang ia lakoni. Mulai dari bisnis perikanan yang berlokasi di Muara Baru, lalu di Indramayu yang merupakan kampung halaman istrinya Nia dan Nia, Hercules dikabarkan memiliki sekitar 30 hektare tanah yang dijadikan sebagai lahan pertanian, tambak, dan usaha perikanan air tawar. Tentu saja, dari bisnis ini jumlah pendapatannya yang didapatkan tidaklah sedikit. Gak cuma sebatas itu saja, mantan preman Tak Bisa Mati ini juga mendirikan perusahaan jasa keamanan, yaitu PT Titu Harmony, dan menjabat sebagai komisaris utama. Perusahaan tersebut telah menjaring 200 karyawan yang sebagian besarnya merupakan mantan anak buahnya di Tanah Abang. Doi juga pernah mengakuisisi lembaga pendidikan kejuruan St. Mary, yang berlokasi di Jakarta Pusat, hingga menjadi makelar tanah di ibu kota dengan penghasilan yang bisa dikantongi dalam sebulan, mencapai 3 miliar rupiah, menurut penuturan pengacara Hercules, Boyamin Saiman. Tentu saja, dengan banyaknya sumber penghasilan bung Hercules tiap bulannya, membuat harta kekayaannya melimpah ruah hingga saat ini. Meski gak diketahui secara pasti berapa nominal kekayaannya, namun beberapa pemberitaan menyebutkan kalau Hercules memiliki berbagai aset mewah bernilai fantastis. Untuk koleksi kendaraan saja, dalam sebuah unggahan video amatir, ia pernah dijemput menggunakan sedan mewah buatan Jerman, yang mirip dengan BMW 520i berwarna putih rilisan tahun 2012. Mobil ini sendiri dibekali dengan jantung pacu berkapasitas 1.997 cc, yang sanggup berakselerasi hingga kecepatan 226 km per jam. Untuk harga jualnya, dalam kondisi bekas saja saat ini, dibanderol mulai dari 300 jutaan rupiah hingga 400 jutaan rupiah tergantung kondisi. Namun, melihat penghasilan fantastis yang diperoleh Hercules tiap bulannya, bukan hal sulit bagi dirinya jika ingin memiliki koleksi lain sekelas Toyota Alphard, yang dibanderol di atas 1 miliar rupiah. Mobil MPV satu ini emang begitu sangat digemari oleh kalangan pengusaha hingga pejabat. Selain berupa kendaraan, Hercules juga memiliki aset berupa properti yang berlokasi di perumahan kebon jeruk indah Jakarta Barat dan lahan seluas 3.000 meter persegi di Indramayu yang 500 meter persegi telah dibangunnya rumah tempat ia pernah membagikan sembako kepada masyarakat dan santunan untuk anak yatim. Terima kasih telah menonton!